Dari laporan tersebut, Rizky Bilar terancam hukuman maksimal 50 tahun, Sebelumnya, Nurma mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan Lesti sejak semalam. Iya betul semalam, saudara LK sudah melaporkan kasus yang dialaminya, kata Nurma. Nurma menyebut, Lesti melaporkan suaminya yang telah melakukan kekerasan kepadanya. Laporan saudari LK adalah KDRT yang dialaminya, menurut beliau pelakunya adalah suaminya, lanjutnya. Sementara itu, bukti laporan KDRT berupa hasil visum masih akan diproses. Ya visum, pasti kita akan melakukan visum, karena yang dilaporkan adalah KDRT. Jadi untuk bukti dan faktanya adalah visum, tutur Nurma menambahkan, Usai bukti terkumpul, nantinya pihaknya akan memanggil sejumlah saksi. Dalam waktu dekat, saksi-saksi tersebut akan segera diperiksa. Secepatnya, setelah kita mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi juga harus kita periksa, ujarnya. Sementara itu, sampai saat ini pihak Lesti Kejora dan Rizky Bilar belum ada yang bisa dimintai keterangan mengenai hal ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!